Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Zodiac yang akan banyak fitnah Di bulan Maret Tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan banyak Fitnah ya di bulan Maret Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1D kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan Zodiac pertama Yang berpotensi Bakal banyak fitnah Di bulan Maret Tahun 2023 ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini ada kartu The Hanged Man Dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles ya Seperti yang kita bahas di beberapa hari kemarin Di bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman Cancer selalu mengalami Perkembangan yang baik Selalu mengalami perkembangan-perkembangan Yang cukup positif ya di dalam kehidupan kamu Dalam posisi usaha, pekerjaan Teman-teman Cancer memang bakal berpotensi untuk mendapatkan keberhasilan Bakalan berpotensi untuk mendapatkan kesuksesan-kesuksesan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada keberhasilan, ada kesuksesan yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Cancer hati-hati Di lingkungan sekitar kamu ada orang-orang yang tidak senang melihat kamu sukses Ada orang-orang yang benci melihat keberhasilan kamu Dan orang-orang seperti ini Bisa berpotensi untuk memunculkan fitnah Di bulan Maret tahun 2023 ini Apalagi dengan kondisi keuangan kamu yang membaik Dengan kondisi keuangan kamu yang terus lancar Memang ini akan memberikan hal yang Terus-terusan akan memicu fitnah-fitnah yang terjadi Di sepanjang bulan Maret tahun 2023 ini Sehingga apapun itu untuk teman-teman Cancer Ya diusahakan Kamu harus bisa lebih tebal telinga Jangan mendengarkan fitnah-fitnah yang seperti itu Fokus saja dengan apa yang ada di dalam pekerjaan kamu Ataupun usaha kamu Fokus saja dengan tujuan kamu Tidak usah terlalu memikirkan beberapa fitnah Dari orang-orang yang tidak berkepentingan sebenarnya Di dalam kehidupan kamu Toh juga saat ini kondisi keuangan kamu terus bertumbuh Usaha pekerjaan kamu juga terus berkembang Sehingga apa? Kamu dalam satu situasi ini Kesuksesan ada di genggaman kamu Jadi jangan biarkan fitnah-fitnah itu Merusak jalur yang sudah baik ya Untuk menuju kepada tangga kesuksesan Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Kamu disini berpotensi untuk sukses Dan kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu sendiri Jangan sampai terlalu memikirkan Hal-hal yang ada di luar dari kendali kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Zodiac Taurus ya Pack of Wands Disini ada kartu King of Wands ya Memang ya ketika punya tetangga yang mulutnya jabir itu ya Agak cenderung menjengkelkan ya Agak cenderung memancing emosi dan sebagainya Karena ya tetangga samping, tetangga kanan, depan, belakang Ya selalu saja mencari titik celah kelemahan kamu Kesalahan kamu yang nantinya akan digoreng Kemudian dibagikan ke orang-orang yang nanti ditambah-tambahi lagi Dengan cerita-cerita yang enggak-enggak Nah situasi seperti ini Memang seringkali didapatkan Seringkali dirasakan Oleh Zodiac Taurus ya Tetapi ya at least terlepas dari apapun itu ya Senyumin aja Pack of Wands Senyumin aja Nggak usah terlalu ditanggapi Nggak usah terlalu dipikirkan berlebihan Karena apa? Kalau kamu terlalu menanggapi Terlalu berlebihan Di dalam memikirkan itu Dia yang menang Mereka yang menang Jadi ya jangan sampai terlalu terprovokasi Jangan sampai kamu terlalu ini ya Apa istilahnya Terpicu Dengan beberapa hal yang ada Di dalam posisi Kehidupan lingkungan sekitar kamu Karena ya memang ada beberapa hal Yang harus kamu mengerti Ada beberapa hal yang harus kamu pahami Termasuk salah satunya Fokus saja dengan kesuksesan kamu ya Seperti bulung erang Yang dipatok burung gagak gitu ya Semakin tinggi Burung gagaknya akan kehabisan nafas Dan kamu harus bisa sukses Setidaknya ya di bulan Maret inilah Untuk membuat orang-orang yang memfitnah kamu Orang yang membenci kamu Kehabisan nafas Karena ya memang semakin kamu sukses Semakin kamu berhasil Semakin kamu membeli barang-barang yang baik Ya maka mereka akan semakin kehabisan nafas Mereka akan sesak nafas Melihat kesuksesan kamu Jadi ya cuakin aja Fitnah-fitnah yang kamu dapatkan Tunjukkan dengan prestasi Tunjukkan dengan pencapaian-pencapaian yang baik Yang ada di dalam kehidupan kamu Karena ya salah satu cara untuk membalas Fitnah mereka ya adalah dengan prestasi Dengan pencapaian yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya tetap hati-hati Zodiac Taurus di sepanjang bulan Maret Tahun 2023 ini Kamu masih akan mendapatkan Banyak sekali fitnah-fitnah yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya kamu harus bisa lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati Terhadap hal tersebut ya Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal banyak fitnah adalah Untuk teman-teman Capricorn ya Disini ada kartu The Fool Dan kemudian disini ada kartu The Strength ya Hati-hati fitnah-fitnah itu bisa mempengaruhi kekuatan kamu Karena apa? Disini sebenarnya untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam satu posisi yang Betul-betul punya kekuatan yang baik Kamu punya kekuatan yang luar biasa Tetapi hati-hati ada beberapa fitnah-fitnah Yang memang bisa saja Untuk mengganggu beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya ketika ada fitnah Kamu jangan ceroboh terlalu memikirkan fitnah-fitnah tersebut Sehingga bisa menghambat strength Kemampuan yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk Zodiac Capricorn sendiri ya Saya disini berharap ya Ketika ada fitnah di bulan Maret tahun 2023 Ya kamu gak usah terlalu memusingkan itu Gak usah terlalu memikirkan itu secara berlebihan ya Karena ya ketika mohon maaf ya Itu terlalu kamu pikirkan secara berlebihan Maka ya otomatis ini akan memberikan dampak yang kurang baik Akan memberikan dampak yang kurang positif Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ya udah cuekin aja Fitnah-fitnah yang kamu dengarkan di dalam kehidupan kamu Jangan sampai kamu terlalu ceroboh Dan juga terlalu memberikan ruang Kepada fitnah-fitnah yang seperti itu Karena ya seharusnya di bulan Maret tahun 2023 Ini untuk teman-teman Capricorn Kamu harus bisa lebih fokus gitu loh Dengan apapun yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu jangan sampai terlalu berlebihan Untuk memikirkan fitnah-fitnah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Dan kemudian yang berikutnya Untuk Zodiac Capricorn Di bulan Maret tahun 2023 Kamu jangan cepat merasa puas ya Dengan keadaan kamu saat ini Di satu sisi memang ya kamu wajib untuk bersyukur Tetapi kamu juga perlu Untuk terus berusaha memperbaiki diri Untuk mencapai hal-hal yang baik ya Di bulan Maret tahun 2023 ini Jadi ya jangan sampai dengan adanya situasi-situasi Yang saat ini kamu rasakan Kamu cepat merasa puas ya Dengan apa yang menjadi pencapaian kamu Karena masih banyak hal-hal yang memang harus Kamu perjuangkan di dalam kehidupan kamu Dan meskipun ada fitnah Meskipun ada beberapa hal-hal yang kurang bagus Dari lingkungan sekitar kamu Tetapi ya diusahakan Bagi teman-teman Capricorn Jangan terprovokasi Jangan terpengaruh Tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan Fokus dengan apa yang kamu lakukan Yang bisa memberikan dampak yang positif Yang bisa memberikan dampak yang baik Di dalam kondisi kehidupan kamu Secara menyeluruh Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang akan banyak fitnah di bulan Maret 2023 Adalah Zodiac Scorpio ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Memang ya secara kondisi keuangan Di bulan Maret tahun 2023 Zodiac Scorpio masih merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Adanya situasi-situasi yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi rezeki kamu Rezeki kamu cukup bagus Rezeki kamu cukup lancar Nah dari rezeki yang lancar Dari rezeki yang bagus yang kamu dapatkan Maka ini juga akan memicu Beberapa orang yang iri sama kamu Beberapa orang yang dengki Dengan pencapaian kamu Padahal ya rezeki kamu saat ini bagus Kamu memegang pintu rezeki yang bisa kamu dapatkan Itu hasil dari kerja keras kamu Jadi ya hati-hati Dengan orang-orang yang gak suka Melihat kamu berkelimpahan Berkecukupan secara rezeki Dan waspada juga Untuk teman-teman Scorpio Dengan beberapa orang yang mengutang sama kamu Dengan beberapa orang yang mau pinjem uang sama kamu Karena ya memang posisinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ya saya sampaikan Tetap harus waspada Tetap harus bisa lebih berhati-hati Karena terkadang ya ketika Dipinjemi kamu tagih nanti susah Jadi masalah Jadi fitnah Dan ketika gak kamu pinjemi pun juga salah juga Jadi ya abaikan saja Orang-orang yang berpotensi Untuk memicu Terjadinya masalah Termasuk ya ada beberapa fitnah yang bakal kamu terima Dan juga bakal kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Di bulan Maret tahun 2023 ini Jadi ya Scorpio hati-hati Dengan fitnah-fitnah yang ada Dan fokus saja Dengan perkembangan-perkembangan yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang banyak fitnah adalah Teman-teman Libra ya Di sini ada kartu For Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Wands ya Di sini teman-teman Libra Di bulan Maret tahun 2023 Saya wanti-wanti Teman-teman Libra memang kamu harus waspada Teman-teman Libra kamu harus berhati-hati Dengan beberapa masalah-masalah yang masih timbul ya Dan seandainya memang Bagi teman-teman Libra di bulan Maret tahun 2023 Masih ada beberapa indikasi hal yang bermasalah Beberapa hal yang ya memicu terjadinya masalah Usahakan Bagi teman-teman Libra Jangan selalu menyalahkan keadaan Karena apa? Di sini kamu bertanggung jawab Dengan apa yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya fokus Untuk memikirkan apa yang bisa kamu kendalikan Dan tinggalkan Apa yang tidak bisa kamu kendalikan Termasuk fitnah Omongan negatif dari orang lain Itu kan adalah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan Jadi ya ada beberapa orang yang memang di bulan Maret tahun 2023 ini Untuk teman-teman Libra Bakal memicu terjadinya beberapa fitnah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tapi yaudah kamu harus berhati-hati Dan fokus Dengan apapun yang saat ini kamu pikul Fokus dengan apa yang saat ini kamu genggam Di dalam genggaman kamu Karena apa? Hal ini akan sangat mempengaruhi Beberapa hal yang baik Akan mempengaruhi Beberapa hal yang positif Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Jadi ya saya berharap Teman-teman Libra Di bulan Maret 2023 ini masih ada fitnah Tetapi ya kamu harus bisa bersyukur Masih bisa bertanggung jawab Secara seutuhnya Dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kamu Tetapi ya berhati-hati Adalah suatu kewajiban Yang memang nantinya akan membantu kamu Untuk melangkah dengan baik Di bulan Maret tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac terakhir Yang bakal banyak fitnah adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartun The Star Dan juga di sini ada kartun The Sun Memang ya untuk teman-teman Gemini Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Masih menjadi pemicu terbesar Masih menjadi pemicu terbesar Dengan beberapa fitnah yang kamu terima Dengan beberapa fitnah yang kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di bulan Maret tahun 2023 ini Hati-hati Dengan lingkungan pekerjaan kamu Hati-hati dengan lingkungan usaha kamu Yang bisa memicu Terjadinya beberapa fitnah-fitnah yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Di dalam sirkel usaha Di dalam sirkel pekerjaan masih ada Beberapa orang yang sepertinya ya Nggak suka gitu loh Kalau usaha kamu berkembang Kalau karir kamu itu meroket Jadi ya mereka akan melakukan berbagai macam cara Supaya kamu tidak mencapai hal itu Di bulan Maret tahun 2023 ini Jadi ya saya wanti-wanti Bagi teman-teman Gemini ya Kamu harus waspada Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah Yang bakal kamu terima Dan juga bakal kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini pun Kamu juga harus bersyukur Karena ya setidaknya kamu di bulan Maret tahun 2023 ini Bisa menghindari Beberapa fitnah-fitnah yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetap bersyukur dengan kebaikan yang ada Tetap bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Ada pencerahan yang bagus Ada keberhasilan di situ Ada kesuksesan di situ Tetapi ya teman-teman Gemini Di bulan Maret tahun 2023 ini Memang harus bisa lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah Yang bakal kamu terima Yang bakal kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya waspadalah Waspadalah dan waspada Untuk Zodiac Gemini Dan enam Zodiac ini Memiliki potensi cukup tinggi Bakal ada beberapa fitnah Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di bulan Maret tahun 2023 ini Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman sekalian Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan oleh Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bagi ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lapor Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Di bulan Maret tahun 2023 ini Sekian terima kasih